Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja ya Alhamdulillahirrohmanirrohim Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baik, sebelum pelajaran dimulai Marilah kita berdoa Agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat Barokah bagi kita semua Dan semoga COVID-19 segera hilang dari bumi ini Dan tidak pernah kembali lagi Dan kita dapat bertemu di sekolah seperti biasanya Berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrohmanirrohim Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Raditubillahirrohmanirrohim Berdoa selesai Baik anak-anak Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga Pada pertemuan kali ini Kita masih membahas materi tentang seni lukis Karena memang seni lukis adalah pelajaran seni budaya yang paling banyak materinya Pada pertemuan kemarin Kita telah membahas apa itu seni lukis Alat dan bahannya apa saja Perbedaannya apa saja Antara seni murni dan terapan Lalu fungsi dari seni lukis itu apa Kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran yang ada pada seni lukis Untuk materi aliran-aliran seni lukis Kalian bisa perhatikan pelajaran berikut ini Aliran seni lukis adalah Gaya Atau genre atau paham khas Yang diikuti oleh individu atau kelompok tertentu Dalam menciptakan karya seni lukis Aliran yang dimaksud ini Dapat berupa gagasan pokok Yang dicetuskan oleh seseorang Atau mengalir alami Muncul sendiri dalam perkembangan seni lukis Berdasarkan pengungkapannya Aliran dan gaya seni lukis Dapat dibedakan menjadi tiga Yaitu Representatif Deformatif Non-representatif Untuk representatif Adalah Perwujudan gaya seni rupa Menggunakan keadaan nyata Pada kehidupan masyarakat Pada kehidupan masyarakat dan gaya alam Disini maksudnya adalah Seorang seniman atau pelukis Itu dalam melukis Dia langsung melihat objek Atau Apa yang dia lihat itu langsung dia lukis Dan tidak menggunakan imajinasi semata Selanjutnya ada deformatif Deformatif adalah Perubahan bentuk dari aslinya Sehingga menghasilkan bentuk baru Namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya Nah Untuk deformatif Maksudnya Seorang pelukis Dalam melukis Itu menggunakan imajinasi Namun berdasarkan apa yang dia lihat Atau bisa melalui mimpi Jadi Deformatif itu Melukis Bisa diimprove Atau dirubah sesuai dengan keinginan Dari seorang pelukis tersebut Selanjutnya yang terakhir ada Non-representatif Adalah Suatu bentuk yang sulit untuk dikenali Berarti apa? Namanya saja sudah non-representatif Berarti ini adalah Lawan dari representatif Berarti Non-representatif adalah Karya seni lukis Yang Keluar dari wujud aslinya Atau tidak dikenali Berarti apa? Lukisan ini Kalau dilihat dari Wujudnya Itu sudah Tidak sesuai dengan Wujud aslinya Atau Setiap orang dalam menilai lukisan itu Hasilnya pasti berbeda-beda Contoh seperti Abstrak Nah Itu maknanya sangat bermacam-macam Sesuai dengan apa yang diinginkan pelukisnya Jadi yang paling paham itu Pasti otomatis Pelukisnya Karena Sulit untuk dikenali Nah Jadi seperti itu Beberapa gaya seni rupa Yang termasuk Representatif adalah Sebagai berikut Disini ada Gaya seni rupa Naturalisme Realisme Dan romantisme Untuk aliran naturalisme Adalah Aliran seni rupa Yang Penggambarannya alami Atau sesuai dengan Keadaan alam Melukiskan segala sesuatu Dengan alam nyata Sehingga Perbandingan Perspektif Tekstur Ataupun warna Serta gelap terang Dibuat dengan Seteliti mungkin Nah Tokohnya adalah Basuki Abdullah Abdullah Suryobroto Mas Peringadi Wakidi Kelut Roben Konstabel Gambir Anom Nah Untuk contoh lukisannya Kalian bisa lihat Di kanan layar Kalian Nah ini ada Gambar pegunungan Maksudnya Naturalisme adalah Aliran Seni lukis ini Menggambarkan Keadaan alam Yang sebenarnya Atau yang Apa yang Dilihat oleh seniman Itu Langsung Dilukis Tanpa adanya Ekspresi Yang berlebihan Selanjutnya Ada realisme Adalah Aliran seni rupa Yang memandang dunia Tanpa ilusi Apa adanya Tanpa menambah Atau mengurangi objek Penggambarannya Sesuai dengan Kenyataan hidup Tokoh-tokohnya adalah Trubos Wardoyo Tarmizi Dan Dullah Contohnya ada Di kanan ini Nah Saat Membajak sawah Nah Ini juga sama Hampir sama Namun Kalau realisme Itu nyata Apa yang Dia lihat Apa yang Dilihat pelukis Langsung Dilukis Jadi Tidak ada Hal-hal lain Selain Apa yang Dilihat oleh Seorang pelukis Nomor Tiga Ada Romantisme Adalah Aliran Seni rupa Yang lebih Bersifat Imajiner Aliran Aliran ini Melukiskan Cerita-cerita Yang romantis Peristiwa Yang dasyat Atau Kejadian Yang dramatis Tokoh Aliran Romantisme Adalah Raden Saleh Francisco Goya Dan Tarner Nah Contoh Ada di Kanan Layar Kalian Nah Ini Gambar Perjuangan Pangeran Diponegoro Karya Raden Saleh Nah Ini Lukisan Yang dibuat Memang Berdasarkan Kisah nyata Namun Disini Dibumbui oleh Aksi-aksi Yang heroik Atau Dibuat Lebih Dramatis Selanjutnya Untuk Deformatif Beberapa Aliran seni lukis Yang tergolong Aliran deformatif Adalah Sebagai berikut Ada Empat Aliran Yang pertama Ekspresionisme Yang kedua Impresionisme Yang ketiga Surrealisme Dan yang keempat Kubisme Untuk Ekspresionisme Adalah Aliran seni rupa Yang penggambarannya Sesuai dengan Keadaan Jiwa Sang Perupa Yang Spontan Pada saat Melihat Objek Karyanya Tokoh Aliran Ekspresionisme Antara Lain Vincent Van Gogh Dan Avandi Kalian bisa Melihat Contoh Lukisan Untuk Ekspresionisme Disana Ada tiga wajah Yang berbeda Warna Ini adalah Contoh dari Karya lukis Avandi Maksudnya Ekspresionisme Disini adalah Saat pelukis Ingin melukis Dia Sepontan Memiliki Ekspresi Dan ide Yang kreatif Saat Dia melukis Langsung Dia lukis Pada Kanvas Nah itu Namanya Ekspresionisme Selanjutnya Ada Impresionisme Adalah Aliran Seni rupa Yang penggambarannya Sesuai dengan Kesan Saat Objek tersebut Dilukis Tokoh Aliran Impresionisme Antara lain Claude Monette George Sorat Paul Kezen Paul Green Dan Esujoyono Nah Kalian bisa melihat Contohnya Untuk Aliran Impresionisme Maksudnya Aliran Impresionisme Adalah Itu hampir sama Seperti Ekspresionisme Hanya Bedanya Seorang pelukis Ini Saat Melukis Itu dia Bisa Merubah Sesuai dengan Irama Atau Keinginannya Jadi Saat Melukis Jika Lukisannya Kurang menarik Dia bisa Menambai lagi Atau Jika Kurang menarik lagi Bisa Ditambah lagi Nah Itu Impresionisme Selanjutnya Ada Surrealisme Adalah Aliran Seni rupa Yang kebanyakan Menyerupai Bentuk-bentuk Yang seiring Dalam Mimpi Pelukis Berusaha Mengabadikan Bentuk-bentuk Secara Keseluruhan Kemudian Mengolah Sedemikian Rupa Sebagian Tertentu Dari Objek Untuk Menghasilkan Kesan Tertentu Tanpa Harus Mengerti Bentuk Aslinya Tongkohnya Adalah Salvador Dali Kalian bisa Melihat Contohnya Itu Jam Dinding Atau Arloji Dan Jam tersebut Meleleh Ini Bud Bud Mokhtar Sri Hadi Fajar Siddiq Dan Mokhtar Apin Kalian bisa Melihat Contoh tersebut Nah Kalau Zaman sekarang Namanya Kubisme itu Tidak hanya Berupa Kubus Atau Kotak Saja Melainkan Bisa Lingkaran Bisa Segitiga Asalkan Jika Digabung-gabung Dari Bentuk-bentuk Tersebut Dan Menumbuhkan Kesan Hampir Abstrak Atau Semi Abstrak Dengan Memadukan Bidang-bidang Sudah Dimenamakan Kubisme Nah Seperti Contoh tersebut Kalian bisa Melihat Contoh itu Ya Nah Itu Kotak-kotak Aliran Kubisme Selanjutnya Yang terakhir Ada Non-representatif Untuk Non-representatif Itu Hanya Ada Satu Aliran Yaitu Abstrak Atau Abstrak Sionisme Nah Untuk Aliran Abstrak Adalah Suatu Bentuk Yang sulit Untuk Dikenali Nah Maksudnya Gimana Ini adalah Gaya Seni lukis Yang Hanya Berupa Susunan-susunan Garis Bentuk Bidang Warna Dan Bentuk Alam Yang Tidak Mewakili Alam Yang Sebenarnya Nah Kalian bisa Melihat Contoh Gambar Dari Abstrak Tersebut Nah Ini adalah Contohnya Dalam Dalam Aliran Abstrak Gambar Yang Dilukis Itu Sangat Multitafsir Atau Bermacam-macam Makna Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Seorang Pelukis Tersebut Untuk Pelukisnya Adalah Sebagai Berikut Amri Yahya Fajar Sitik Bud Moktar Dan Sadali Baiklah Anak-anak Itu Tadi Pembelajaran Tentang Aliran-aliran Seni Lukis Yang Harus Kalian Pelajari Terima Kasih Atas Perhatiannya Jika Ada Pertanyaan Kalian Bisa Langsung Jabri Lewat WA Untuk Tugas Masih Melanjutkan Yang Kemarin Yang Belum Mengerjakan Segera Dikerjakan Saya Tunggu Hingga Minggu Depan Saat Tugas Yang Kedua Saya Berikan Terus Tetap Semangat Belajar Walaupun Belajar Jarak Jauh Memang Tak Semudah Air Yang Jatuh Tetapi Belajar Jarak Jauh Mampu Menumbuhkan Rindu Yang Utuh Sebelum Pelajaran Selesai Marilah Kita Baca Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Hirobil Alamin Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai